Si Pintar LCA Pernah ada seorang pria yang memiliki seorang anak perempuan yang bernama Clever LCA. Dan ketika ia sudah dewasa, ayahnya berkata, kita akan menikahkannya. Ya, kata sang ibu, kalau saja ada seseorang yang mau meminangnya. Akhirnya, seorang pria datang dari kejauhan dan merayunya, yang bernama Hans, tapi ia mensyaratkan bahwa LCA yang pandai harus benar-benar bijaksana. Oh, kata sang ayah, ia cukup tajam, dan sang ibu berkata, oh, ia bisa melihat angin di jalan dan mendengar suara lalat batuk. Baiklah, kata Hans, jika dia tidak benar-benar bijaksana, saya tidak akan memilikinya. Ketika mereka sedang duduk makan malam dan sudah makan, sang ibu berkata, LCA, pergilah ke ruang bawah tanah dan ambilkan bir. Kemudian Elsia yang cerdik mengambil kendi dari dinding, masuk ke ruang bawah tanah, dan mengetuk-tutupnya dengan cepat agar waktunya tidak terasa lama. Ketika ia sudah berada di bawah, ia mengambil sebuah kursi dan meletakkannya di depan gentong sehingga ia tidak perlu membungkuk dan tidak melukai punggungnya atau menyebabkan cedera yang tidak diharapkan. Kemudian ia meletakkan kaleng itu di hadapannya dan memutar keran, dan sementara birnya mengalir, ia tidak membiarkan matanya menganggur, tapi melihat ke dinding, dan setelah mengintip ke sana kemari, ia melihat sebuah kapak beliung tepat di atasnya, yang tidak sengaja ditinggalkan oleh tukang batu di sana. Kemudian Elsia yang cerdik mulai menangis dan berkata, Jika aku mendapatkan Hans, dan kami memiliki seorang anak, dan ia tumbuh besar, dan kami mengirimnya ke ruang bawah tanah di sini untuk menimba bir, maka kapak beliung itu akan menimpa kepalanya dan membunuhnya. Kemudian ia duduk dan menangis dan berteriak dengan segenap kekuatan tubuhnya atas kemalangan yang ada di hadapannya. Mereka yang ada di lantai atas menunggu minuman, tapi Elsia yang cerdik tetap tidak datang. Kemudian wanita itu berkata pada pelayannya, Pergilah ke ruang bawah tanah dan lihatlah di mana Elsia. Pelayan itu pergi dan menemukannya duduk di depan tong, sambil berteriak keras. Elsia, mengapa engkau menangis? Tanya pelayan itu. Ah, jawabnya, apa aku tidak punya alasan untuk menangis? Jika aku mendapatkan Hans, dan kami punya anak, dan ia tumbuh besar, dan harus menimba bir di sini, kapak beliung itu mungkin akan menimpa kepalanya, dan membunuhnya. Kemudian si pembantu berkata, Betapa pintarnya Elsia yang kita miliki, dan duduk di sampingnya dan mulai menangisi kemalangan itu dengan keras. Setelah beberapa saat, ketika pembantu itu tidak kembali, dan mereka yang di lantai atas merasa haus akan bir, pria itu berkata kepada anak laki-laki itu, Turunlah ke ruang bawah tanah dan lihatlah di mana Elsia dan gadis itu. Anak laki-laki itu turun, dan di sana duduklah si pintar Elsia dan gadis itu sambil menangis bersama. Lalu ia bertanya, Mengapa kalian menangis? Ah, kata Elsia, bukankah aku punya alasan untuk menangis? Jika aku mendapatkan Hans, dan kita punya anak, dan ia tumbuh besar, dan harus menimba bir di sini, kapak beliung itu akan menimpa kepalanya dan membunuhnya. Kemudian anak laki-laki itu berkata, Betapa pintarnya Elsia yang kita miliki, dan duduk di dekatnya, dan juga mulai melolong dengan keras. Di lantai atas mereka menunggu anak laki-laki itu, tapi karena dia masih belum kembali, pria itu berkata kepada wanita itu, Turunlah ke ruang bawah tanah dan lihatlah di mana Elsia berada. Wanita itu turun, dan menemukan ketiganya di tengah-tengah ratapan mereka, dan menanyakan apa penyebabnya, kemudian Elsia mengatakan kepadanya bahwa calon anaknya akan dibunuh oleh kapak, ketika ia tumbuh besar dan harus menimba bir, dan kapak itu jatuh. Kemudian sang ibu berkata, Betapa pintarnya Elsia yang kita miliki, dan duduk dan menangis bersama mereka. Pria di lantai atas menunggu beberapa saat, tapi karena istrinya tidak kembali dan rasa hausnya semakin menjadi-jadi, ia berkata, Aku harus pergi ke ruang bawah tanah dan melihat di mana Elsia. Tapi ketika ia masuk ke ruang bawah tanah, dan mereka semua duduk bersama sambil menangis, dan ia mendengar alasannya, dan bahwa anak Elsia adalah penyebabnya, dan bahwa Elsia mungkin akan melahirkan seorang anak ke dunia suatu hari nanti, dan bahwa anak itu akan terbunuh oleh kapak, jika ia duduk di bawahnya, menenggak bir tepat pada saat kapak itu jatuh, ia berseru, Oh, betapa pandainya Elsia, dan duduk, dan ikut menangis bersama mereka. Mempelai pria tetap berada di atas sendirian untuk waktu yang lama, kemudian karena tidak ada yang kembali, ia berpikir, Mereka pasti menungguku di bawah, aku juga harus pergi ke sana dan melihat apa yang mereka lakukan. Ketika ia turun, lima orang dari mereka sedang duduk berteriak-teriak dan meratap dengan sangat sedih, masing-masing saling menyalahkan satu sama lain. Kemalangan apa yang telah terjadi? tanyanya. Ah, Hans sayang, kata Elsia, jika kita menikah dan punya anak, dan ia sudah besar, dan kita mungkin mengirimnya ke sini untuk menimba air minum, maka kapak beliung yang ditinggalkan di atas sana bisa membuat otaknya pecah jika terjatuh, jadi bukankah itu alasan untuk kita menangis? Ayo, kata Hans, pengertian yang lebih dari itu tidak diperlukan untuk rumah tanggaku, karena engkau adalah Elsia yang pintar, aku akan memilikimu, dan ia memegang tangan Elsia, membawanya ke lantai atas, dan menikahinya. Setelah Hans memilikinya beberapa waktu, ia berkata, Istriku, aku akan pergi bekerja dan mencari uang untuk kita, pergilah ke ladang dan potonglah jagung agar kita bisa makan. Ya, Hans sayang, aku akan melakukannya, setelah Hans pergi, ia memasak sendiri kaldu yang enak dan membawanya ke ladang. Ketika ia tiba di ladang, ia berkata dalam hati, apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus menggunting terlebih dahulu? Ataukah aku harus makan terlebih dahulu? Oh, aku akan makan terlebih dahulu. Kemudian ia mengosongkan baskomnya yang berisi kaldu, dan setelah kenyang, ia berkata lagi, apa yang harusku perbuat? Apakah aku harus menggunting terlebih dahulu? Atau aku harus tidur terlebih dahulu? Aku akan tidur terlebih dahulu. Kemudian ia berbaring di antara jagung dan tertidur. Hans sudah lama berada di rumah, tapi L.C.E. tidak kunjung datang, lalu ia berkata, betapa pintarnya L.C.E. ia sangat rajin, bahkan ia tidak pulang ke rumah untuk makan. Namun, ia tetap tidak pulang, dan ketika hari sudah malam, Hans keluar untuk melihat apa yang telah ia potong, tetapi tidak ada yang dipotong, dan ia berbaring di antara jagung-jagung sambil tertidur. Kemudian Hans bergegas pulang dan membawa jaring unggas dengan lonceng kecil dan menggantungkannya di sekelilingnya, dan dia masih terus tidur. Kemudian ia berlari pulang, menutup pintu rumah, dan duduk di kursinya dan bekerja. Akhirnya, ketika hari sudah cukup gelap, si pintar L.C.E. terbangun dan ketika ia bangun, terdengar suara gemerincing di sekelilingnya, dan lonceng-lonceng itu berbunyi di setiap langkah yang ia ambil. Lalu ia terkejut, dan menjadi tidak yakin apakah ia benar-benar clever L.C.E. atau bukan, dan berkata, apakah ini aku, atau bukan aku? Tapi ia tidak tahu jawaban apa yang harus ia berikan, dan berdiri sejenak dalam keraguan, akhirnya ia berpikir, aku akan pulang dan bertanya apakah itu aku, atau bukan, mereka pasti akan tahu. Ia berlari ke pintu rumahnya sendiri, tetapi pintu itu tertutup, kemudian ia mengetuk jendela dan berteriak, Hans, apakah L.C.E. ada di dalam? Ya, jawab Hans, dia ada di dalam. Kemudian ia sangat ketakutan, dan berkata, ah, astaga, kalau begitu bukan aku, dan pergi ke pintu yang lain, tetapi ketika orang-orang mendengar bunyi lonceng, mereka tidak mau membukanya, dan dia tidak bisa masuk kemana-mana. Kemudian ia berlari keluar dari desa itu, dan tidak ada seorang pun yang melihatnya lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.